Jumat pagi kediaman Bupati Tabalong kedatangan siswa berprestasi dari SMKN 1 Murung Pudak, Muhammad Nor. Kedatangan Muhammad Nor beserta gurunya untuk meminta restu dan dukungan kepada Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani karena pada 23 hingga 28 Mei mendatang ia akan mewakili Kalimantan Selatan di Lomba Kompetensi Tingkat Nasional di Malang. Pagi hari ini saya menerima Putra Tabalong ya atas nama Muhammad Nur tinggal di Desa Bintang Arak di sebuah kampung yang bernama Rantau Jari. Nah anak kita ini hari ini akan berangkat ke Malang untuk mengikuti Lomba Keterampilan Siswa. Ada dua orang sebetulnya yang mewakili Tabalong sekaligus mewili Kalasel. Lomba ini merupakan lomba yang prestise ya bagi Kalasel, bagi Tabalong gitu. Dan anak kita Muhammad Nur ini menginguti lomba untuk bidang perhotelan, akomodasi gitu. Saya juga bangga dengan prestasi ini dan mudah-mudahan dia bisa meraih prestasi yang terbaik. Tidak saja membawa harum nama Tabalong tetapi juga Kalimantan Selatan, lebih khusus lagi SMKN 1 Negeri SMN 1 Murung Pudak gitu ya. Selamat kepada sekolah, terima kasih bimbingan para guru ya, mudah-mudahan dia berprestasi. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan berhasil ya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan meraih prestasi yang terbaik. Muhammad Nur adalah pemenang juara satu lomba kompetensi siswa tingkat provinsi di bidang hotel akomodasi yang digelar pada 20 hingga 23 November tahun lalu di Kabupaten Tabalong. Untuk perlombaan di Kota Malang, insya Allah kalau ada rejeki saya bisa mewakili Kalimantan Selatan dan memberikan prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Maju ke dunia nasional, ke dunia, dunia ASEAN. Amin. Ya, terima kasih. Saat ini siswa yang telah menyelesaikan sekolahnya tersebut direkrut langsung oleh salah satu hotel berbintang di Malang. Tidak hanya Muhammad Nur, Munawarah, siswa SMKN 1 Banu Walawas juga akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang LKS bidang agronomi tingkat nasional. Dari Pembataan, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.